Bagian rumahku 9, Ying Yang, hiduplah seimbang Yang saya buat untuk masuk ke kamar rumah saya Saya akan menunjukkan sekali lagi supaya tampak nyata Ini adalah Yin Yang, wahai sahabatku gambar Yin Yang yang di atas ini Yin Yang ini saya akan mengulangi bahwa ini adalah tradisi dalam ajaran taoisme Bagi masyarakat Tiongkok atau Cina Bahwa Yin Yang itu juga menunjukkan sebuah sesuatu yang saling berlawanan Tapi membentuk sebuah sistem Artinya ada berpasang-pasangan sebagaimana Islam juga Bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan Ada laki-laki, ada perempuan Dan memang hampir mirip-mirip karena memang kebudayaan itu memang dibentuk Kebudayaan dikreasi oleh orang-orang kreatif atau yang disebut dengan kreatif minority Nah yang Yin ini, Yin menunjukkan adalah menunjukkan sifat keperempuanan Atau feminimitas Sementara Yang itu menunjukkan maskulinitas, kelelakian Walaupun laki dan perempuan adalah sesuatu yang berbeda Jenis kelamin yang berbeda Tapi sesungguhnya keduanya membentuk sebuah sistem Mereka tidak bisa dipertentangkan Memang bisa dibedakan Tetapi tidak bisa dipertentangkan Karena keduanya saling membutuhkan Sama dengan ajaran Islam bahwa laki-laki dengan perempuan Memang bisa dibedakan mana laki-laki dengan perempuan Tapi tidak bisa dipisahkan untuk membentuk sebuah sistem Wahai sahabatku Bahwa memang seseorang itu berbeda antara satu dengan yang lain Karena memang seseorang itu berbeda antara dengan satu yang lain Maka perbedaan tidak boleh untuk diperuncing dan juga dipertajam Karena sesungguhnya perbedaan masing-masing itu Menjadikan dunia ini menjadi lengkap dan menjadi indah Justru perbedaan itu menjadikan sesuatu menjadi indah Kalau ada seseorang laki-laki yang memiliki belas kasihan kepada orang lain Kalau ada seorang laki-laki yang begitu perhatian untuk mengurusi masalah konsumsi misalnya Itu menunjukkan bahwa dalam laki-laki, dalam diri maskulinitas, dalam jiwa kelelakian itu Ada sifat feminitas Kalau ada seorang perempuan yang begitu kuat Ada seorang janda misalnya Dia mampu menghidupi 5 anaknya dengan kuat dengan sendirian Dan dia tidak menikah kembali Itu menunjukkan bahwa seorang perempuan itu memiliki jiwa maskulinitas yang luar biasa Ini artinya bahwa masing-masing Kalau seorang laki-laki dia memiliki belas kasihan Sebagaimana sifat kasih sayang perempuan Maka dalam diri laki-laki ada sifat keperempuanan Feminitasnya ada dalam laki-laki itu Pun demikian ketika ada seorang perempuan yang begitu kuat ibarat laki-laki Maka dalam diri laki-laki itu ada sifat feminitas Karena itu ahli tasawuf atau kelompok sufi Seringkali menggambarkan sifat rohman dan rohimnya Allah Rohman sifat keperkasaan Tuhan Dan rohim adalah sifat kasih sayangnya Tuhan Wahai dan sahabatku Bahwa sifat rohmannya Tuhan itu yang dianggap sebagai Maskulinitas dan sifat kasih sayang Tuhan itu Bisa dianggap oleh kelompok sufi sebagai feminitas Memang laki-laki dengan perempuan Yang saling bertentangan ada awal, ada akhir, ada kanan, ada kiri Ada tinggi, ada rendah dan lain sebagainya Yang saling bertentangan ini memang dia bisa dibedakan Untuk menunjukkan eksistensi masing-masing Tetapi sebenarnya semuanya membentuk sebuah sistem Dan ternyata wahai sahabatku Sistem ini walaupun dia berbeda-beda Dinamakan sebagai kosmos Karena itu dalam kajian filsafat wahai sahabatku Dunia ini disebut Atau alam semesta ini disebut sebagai kosmos Kenapa disebut sebagai kosmos? Dia disebut sebagai kosmos karena Keseimbangan Seimbang Laki-laki dengan perempuan harus saling menyayangi Dan keduanya tidak boleh mendominasi antara satu dengan yang lain Supaya terjadi keseimbangan Ketika laki-laki ingin menangnya sendiri Mengalahkan perempuan Maka kehidupan keluarga bisa dipastikan tidak seimbang Dan ketika seorang istri juga ingin mendominasi terhadap suaminya Suami-suami takut istri misalnya Maka keluarga itu pun menjadi keluarga yang tidak seimbang Alam semesta itu adalah keseimbangan Ketika kita menebang hutan dengan cara sembarangan Maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan Maka ketidakseimbangan ini Akan menyebabkan kehancuran dunia Dan Ying Yang yang menjadi filosofi bagi orang-orang Tionghoa Atau Tiongkok-orang Tiongkok ini Orang Tiongkok atau orang Cina itu menunjukkan keseimbangan ini Dan Islam juga sudah mengajarkan demikian Ada awal, ada akhir Orang tidak bisa menuju akhir kalau tidak ada awalnya Dan orang tidak bisa menuju Tidak bisa disebut awal kalau tidak ada akhirnya Jadi ada keseimbangan yang luar biasa Keseimbangan inilah yang perlu dirawat Seseorang mengamalkan fikih yang terlalu orientit Tanpa memperhatikan tasawuf misalnya Maka yang terjadi adalah Bahwa dia sering menuduh orang lain sebagai kafir Tapi terlalu menggunakan tasawuf yang terlalu tinggi Tanpa mengurangi, tanpa memperhatikan fikih misalnya Maka dia bisa ngawur juga Maka dia bisa menganggap bahwa sholat tidak penting dan lain sebagainya Karena itu dalam Islam juga diajarkan tentang keseimbangan Mereka bisa dibedakan antara satu dengan yang lain Tapi sebenarnya antara satu dengan yang lain itu Saling membentuk sebuah sistem untuk memunculkan sebuah keseimbangan Manusia itu juga butuh seimbang Hidupnya butuh seimbang Manusia butuh kolesterol misalnya Tapi ketika kolesterol terlalu kebanyakan Hidupnya tidak seimbang Maka penderitaan yang ada Manusia butuh protein Tapi ketika protein terlalu banyak Berarti tidak seimbang Maka kehidupannya pasti akan mengalami penderitaan Jadi semuanya butuh keseimbangan Dan dunia ini disebut dengan kosmos Alam semesta ini disebut dengan kosmos Keseimbangan Karena itu alam semesta dianggap sebagai makrokosmos Kosmos besar Keseimbangan besar Dan kalau kita merusak dunia Maka berarti kita merusak keseimbangan Dan yang terjadi pasti akan tertimpa kepada manusia sendiri Itulah karena kata Allah Bahwa kerusakan di bunga bumi ini disebabkan oleh manusia Kenapa? Karena manusia merusak keseimbangannya sendiri Dan manusia Kalau alam semesta disebut sebagai makrokosmos Maka manusia disebut sebagai mikrokosmos Keseimbangan kecil Keseimbangan kecil Manusia membutuhkan daging Untuk konsumsi kebaikan tubuhnya Manusia membutuhkan telur Untuk kebaikan tubuhnya Tapi terlalu banyak telur Akan menyebabkan ketidakseimbangan Ini yang mengajarkan kepada kita Marilah kita hidup dalam kondisi keseimbangan Laki-laki bagi sahabatku sebagai seorang laki-laki Jangan mentang-mentang sebagai seorang laki-laki Lalu seenaknya sendiri kepada perempuan Dan bagi sahabatku yang perempuan Jangan mentang-mentang sebagai seorang perempuan Lalu menghina seorang laki-laki Karena penghinaan menyebabkan ketidakseimbangan Wallahu'alam biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton